Hai sahabat kasano, ketemu lagi sama bunda Kali ini bunda lagi mau bikin dessert box dengan bahan utamanya roti tawar Ini rasanya mantul banget Creamy, manis, gurih, enak pokoknya Selamat datang di kasano kitchen Buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya Untuk bikin dessert box kali ini bunda pakai 500 ml susu cair Kemudian ini dikasih pandan Kemudian ini dikasih garam setengah sendok teh Dan ini juga pakai santan Saya santannya ini pakai kara ya Pakai kara yang ukuran kecil itu, saya pakainya 2 bungkus Kalau kamu tidak ada kara, kamu bisa parut kelapa diperas Terus diambil yang kentalnya saja Itu dari 1 butir kelapa Gunanya itu supaya lebih gurih saja ini rasa flaknya Kemudian kita aduk dulu nih Kita campurin antara susu dan santannya Supaya lebih rata Kemudian sambil ngaduk ini Saya nyalain apinya dalam kondisi apinya tidak terlalu besar Nah kemudian bahan utama berikutnya Untuk bikin flak adalah gula Gulanya ini saya pakai 6 sendok makan ya Ini menurut saya 6 sendok makan ini Rasa manisnya itu pas Tapi buat kamu yang suka manis Kamu tambahin aja, boleh tambahin 1 sendok Dan sebaliknya kalau kamu tidak suka manis Kamu bisa pakai 4 sendok aja, boleh Kemudian kita aduk ya Kita aduk Biar gulanya tadi larut Dan tidak ada kayak gumpalan gosong atau apa gitu Diaduk terus gitu Supaya aromanya juga Supaya bumbu-bumbunya itu menyatulah gitu Nah ini ingat ya Masak flaknya ini jangan pakai api besar Soalnya kalau pakai api besar itu Nanti pinggirannya gosong Nah ini ketika dia sudah mau mendidih nih Saya mau cairkan maizena Maizena itu pakai 2 sendok makan Dicairkan pakai Ini apa namanya Air secukupnya aja Baru setelah itu nanti kita mau masukin di dalam flaknya ini Nah ini flaknya ini sudah mau mendidih Kalau sudah mendidih nanti Apinya langsung dikecilin ya Kalau sudah mendidih Apinya langsung dikecilin gitu Nah ini sudah mendidih Kita siram aja Pakai maizena Nah ketika maizena nya sudah masuk nih Ingat ya Apinya dikecilin Nah ketika sudah apinya kecil kayak gini Nanti mendidihnya bentuknya cuma kayak gini Nah Dan dia sudah mulai mengental loh Tuh Kelanya sudah mulai mengental Nah inilah cara Buat flaknya Setelah itu kita mau dinginkan aja flaknya Taruh aja di mangkuk boleh Mau ditaruh di pancinya Tetap di pancinya juga gak apa-apa Tapi lebih enak sih Taruh aja di mangkuk Karena kalau misalkan Bikinnya langsung Aku biasanya Kalau pengen cepet dingin Aku taruh di kulkas deh Nah kemudian Kita siapin roti tawarnya nih Kita ukur dengan toplesnya Dengan boxnya gitu Kita samain ukurannya Nah ini karena Roti tawarnya kebesaran Jadi saya potong Sebenarnya kalau kamu punya Roti tawar yang gak ada pinggirannya Itu lebih enak banget sih Jadi gak usah Motong-motong Tapi kalau buat kamu yang suka Roti tawar yang ada pinggirannya Dan boxnya muat Ya gak usah dipotong ya Yang penting itu Ukurannya pas aja Nah kita aku Siapin sekalian Agak banyak Nanti dalam satu toples itu Itu ada Tiga roti tawar ya isinya Satu toples ada Tiga roti tawar Nah ini saya mau bikin Dua toples aja Jadi untuk 500 ml ini Fla nya itu cukup untuk Tiga Tiga box ya Cukup untuk Tiga box aja Nah yang tahap pertama ini Saya kasih roti tawar Baru disiram sama Fla nya Nah ini siramnya Fla yang ratanya aja Gak usah terlalu banyak Dan juga gak usah terlalu sedikit Baru boleh nih Dikasih keju Mau dikasih keju Mau enggak juga Gak apa-apa Baru dikasih Roti tawar lagi Baru disiram lagi Gitu Sampai Lapisan ketiga Inget ya Boleh Dikasih Keju Boleh enggak Pas di lapisan ini Nah baru ini Tahap terakhir Yang paling atas Saya kasih Fla nya sedikit Agak banyak Kemudian Ditaburin keju Nah untuk yang paling atas ini Keju nya juga Sedikit lebih banyak Dibandingkan yang tadi Yang pertama ya Yang lapisan kedua Saya gak kasih keju Nah kayak gini Sebenernya kalau kamu Kasih keju Semua lapisan tuh Lebih mantep loh Sebenernya Nah ini dia Seperti ini Nah ini saya bikin Dua box Kemudian saya mau Taruh di Kulkas dulu Supaya Dingin Jadi ini disajikan Dingin itu Lebih mantap Banget Nah ini Simpen di kulkas Saya simpen Sekitar dua jam Ya Nah ini dia Hasilnya Roti tawar Dissert wok Plus Keju Selamat mencoba ya Teman-teman Ini tuh Gampang banget Bikinnya Bahannya juga mudah Dicari Terima kasih Sudah nonton Jangan lupa Like, comment, subscribe Dan share ya Bye bye